Halo semuanya, selamat siang kembali lagi di JodyMotovlog HD Kali ini gue mau ngetes ride motor Ini dia, saatnya ya untuk mencoba motor headon ini Kita bawa jalan-jalan, mumpung kondisi cuacanya lagi siang begini terik Jadi yuk, mari kita gas Oke langsung ya, videonya langsung di skip ke pas udah di jalan Oke, gue sudah di jalan, sudah di luar Dan yuk, mari kita coba, kita tes ride Anjay, yui, pake motor headon coy Ini sebelumnya, gue sorry banget ya, bener-bener sorry banget Seperti yang kalian bisa lihat, motor ini tuh nggak ada spionnya Jadi, motornya ini sebenarnya bukan punya gue ya Ini gue disclaimer dulu, ini motor ini bukan punya gue Ini gue motornya dipinjemin sama Biker Second Sport Dan ketika dipinjemin, kondisinya memang udah seperti ini Nggak ada spionnya Wah, terongan Jadi, ya beginilah motornya nggak ada spion Dan gue juga, kalian tau lah Pasti kalian yang udah sering nontonin gue Pasti kalian tau, gue adalah orang yang tipikal menggunakan motor dengan spion Jadi yaudahlah, ya paling seperti itu aja sih guys Dan sekarang disini, gue mau test ride Kebetulan hari ini hari Jumat Dan entah kenapa, kayaknya ini sepi banget ya hari Jumat ini Kita jalan-jalan pake motor headon Anjay, gila loh Gue tadi pas selama jalan, rasanya gila Bener-bener kayak ringan gitu Para handlingnya jadi kayak jauh lebih ringan dibandingkan dengan standar ya Yang versi standarnya Kacau sih Wah, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau Lampu hijau Ya, lampu merah Ya, lampu merah Yaudahlah, kita berhenti Kita berhenti Dashboardnya ya Kalau misalnya kita lagi riding pake motor ini Seperti ini dashboardnya gila Mewas banget semuanya Ini modifikasi paling gila yang pernah gue coba naikin ya Apalagi ini yang adalah motor Saber 250RR Dan thanks banget kepada kalian, ada yang komen Jadi ini tuh bukan frame slider, tapi aerofin Ya iya sih Ini ditempel dengan 3M Gue baru tau ya Ini gue lagi pake mode sport Yuk, nanti kita coba pake mode sport plus ya Nah, anjay Asli sih, rapi banget nih motor ya Yang modif ini kayaknya apik ini Ako Sato, Brembo, Rizoma Haris, RNG Sakit Kombinasi modifikasi yang sangat gila Seperti biasa ya guys Jadi motor Saber 250RR itu dia kan setangnya under yoke Jadi agak nunduk Untuk ergonomi posisi ridingnya sih mirip-mirip Saber 600 sih Cuma dalam bodi yang cukup compact Asem Asem Ha 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 Gila tarikannya Napasnya panjang buat parah Gila, gila Sebenernya ya Gue ngetes ride motor ini tuh kayak mikir 2 kali loh Aduh, tes ride gaya, tes ride gaya Kayak sayang gitu loh Karena apa? Karena ya motor ini modifikasinya tuh Aduh, gak main-main Handling ini jadi kayak makin tajam deh Wow Iya dah Kacau si handling ini jadi kayak makin tajam gitu Bermnya pakem ya Allah Bermbo cuy Bermbo gak main-main Selebihnya kita nyantai aja ya Kita nyantai aja Karena disini kan gue pengen tes ride-nya yang Alon-alon woy Yang agak-agak ngegas dikitnya tadi aja deh Wah gila sih Apalagi pake Sport Plus lagi ya Meriding mode-nya loh Aduh Sama sih ini Motor ini tuh bener-bener narik Perhatian banget Livery Repsol-nya itu loh Legend men Dan text banget kepada kalian Udah ngasih tau Jadi ini adalah Repsol Versi Mick Dohan Nah Livery old Tapi dalam Di dalam motor yang modern Dan ini karena efek gak pake spion Gue kayak merasa lebih ramping tuh Kayak mau nyalip-nyalip itu pede banget Tapi ya gak enak sih Gue gak pake spion Gue gak bisa ngeliat belakang Jadi kayak mau gak mau Harus nengok Jadi gue saranin kalian pake spion ya Dan ini jangan ditiru ya Ini karena bukan Motornya bukan punya gue aja ini Karena sebenernya Basically motor ini adalah Motor buat dipajang gitu loh Bukan buat dipake riding Jadi mungkin itulah Kenapa ownernya melepas spionnya gitu Ini sebenernya gue Ngambil videonya itu Setelah Jumatan Jadi kalian tau lah ya Kalau setelah Jumatan tuh Jalanan agak Masih relatif sepi gitu ya Gila dan cuacanya mendukung banget Makanya gue pengen riding anjir Dan suaranya ya Karena dia sudah menggunakan Kenalpot Akropovic gitu ya Full system Full titanium juga Jadi enak gitu loh Suaranya keluar Suara 2 cylinder inline-nya Dan suaranya itu Ngebass Halus Gimana gitu ya Tipikal Akropovic Poplingnya juga udah pake Ako 1 tuh ringan banget Jadi kayak modifikasinya tuh Selain merobak tampilan Tapi secara fungsionalitasnya tuh Juga tetep ada Dan malah terupgrade gitu Wah di depan Seber 250RR yang Standar nih liat nih Depan gue nih Dua kalau Setiap kali ngaca Ganteng kali ya Oh itu dia tuh Seber 250RR yang standar nih liat tuh Jadi dia ngeliat terus langsung Apa terinspirasi buat Ngebodif motornya gitu ya Bauan basicnya tuh udah keren banget loh Asli gue ngeliat motor yang depan ini Basic kan Standar tuh keliatan Dan masih baru lagi Waduh Udah ganteng gitu loh Gimana ini dimodif kayak gini Jadi kayak makin Makin ganteng Aduh air wrecking ya Aduh gue belum kesempatan sih Nyobain air wrecking Ntar deh Kalau ada motornya ya Langsung dah Banyak banget sih yang request bang Nyobain motor 2 tak dong Gitu kan Waduh Gue pengen asli Nanti deh gue nyari dulu dah motornya Uuuuh remnya Mantep jiwa dah Remnya kayak moge Akem Brembo lagi Gila Brembo D2,5 tuh Waduh cam banget nih Pake RCS17 nih Sakit Nah kalau kayak gini Enaknya pake sport aja Kenapa? Karena kalau kita pake sport plus Di jalan yang relatif pelan kayak gini Gak enak engine brakenya deh Sumpah Gue suka semua Apa namanya Spesifikasi CBR250RR Yang dimiliki gitu ya Cuman gue satu yang gak suka Engine brakenya Engine brakenya itu terlalu kuat Kalau untuk sport plus Nah kalau yang sport biasa tuh Dia normal lah Tuh Gak terlalu ngedeng Sampai kita maju gitu Enggak Kalau sport plus tuh langsung kayak Muuu gitu loh Bawaannya tuh gue Senyum mulai Bawahnya kayak ada Pretnya gitu Apalagi ini full modif edon Dan kudu hati-hati banget Yang namanya Ngelewatin jalan Kenapa? Karena nih pelaknya Mahal pak Ya Depan belakang Marchesi ini pak Jadi Kalau kita mau ngelewatin jalan Lobang Aduh kudu dihindarin banget Jadi gue kayak harus 24 jam sih Agak gitu deh Dan apalagi ini adalah Motor buat dipajang ya Jadi Kalau bisa Naro motor ini tuh Juga kudu safety ya Jangan lupa ya Motornya digembok Dilok ya Segala apa gitu ya Jangan taruh di garasi Biasa deh Pokoknya Taruh Kalau bisa taruh Di dalam rumah deh Ini Waduh Ya paling ginilah Sensasi naik motor Modifikasi Lu pasti berasa kayak Apa ya Ada pretnya gitu loh Senyum-senyum Gimana gitu nih Anjay Anjay Caper kan Caper-caper gitu Gila Ini apalagi siang-siang Ini warnanya Nyala-nyala Jadi ini tuh Full sticker ya Motornya ini Stickernya juga bagus sih Gue liat kayak rapi gitu Gokeh Aduh Gila-gila 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 Maafkan Maafkan Gila men Aduh gue Dari tadi tuh Ngeliatin dashboardnya Mulu ya Keren banget sih Parah Foto dulu Foto dulu He 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 Anjay Gila keren banget Parah Cuma HP doang sih Tapi yaudahlah Aduh Ini motor Emang Photogenic sekali Gila-gila Aduh Sedih Ya Ini mungkin adalah Riding terakhir ya Bersama dia Karena ya cuma sekali doang nih Ridingnya cuma sekali doang Dan waktunya juga mepet Aduh gila Keren banget ya Yaudah lah Gue udah mau jalan juga Oke Mari kita jalan pulang Ya paling segitu aja Untuk video singkat Riding Test ride-nya kayak Gini ya Karena waktunya juga Mepet banget Ini bentar lagi Motornya juga udah diambil Jadi harus bisa Mungkin gue memanfaatkan Waktu yang ada Gitu Jadi ya Sampai jumpa Zeus Di lain waktu Dan semoga kita ketemu lagi Di lain waktu juga Dan semoga nanti Dirawat sama Ownernya ya Si Biker Second Sport Yaudah Paling segitu aja guys Untuk video kali ini Semoga kalian suka Dengan hiburannya Sampai jumpa di Video berikutnya Dadah Peace Peace Outro Outro Terima kasih.